Halo assalamualaikum kembali lagi di my channel Rahma Lina Kitchen Oke aku perkenalkan nama aku Lina Aku seorang ibu rumah tangga dengan dua anak Selain menjadi ibu rumah tangga Aku juga berbisnis jualan online Seperti jual madu, jamu, dan bumbu rujak Oke disini aku gak vlog masak ya teman-teman Disini aku mau tutorial cara packing madu ke luar kota Seharusnya ya ini kan ukuran 250 ml Botolnya harus dimasukkan ke ukuran 500 ml Karena biasanya di ekspedisi itu harus punya ruang di madu Karena kan madu yang kita tahu bergas dan berbusa Seperti ini, ini cuma contoh cara packingnya aja ya teman-teman Kalau botolnya ini jangan pakai botol yang ngepas seperti ini Biasanya botol yang ngepas seperti ini hanya dikirim ke Enggak dikirim sih Diantar ke dalam kota aja Kalau ke luar kota Sebaiknya jangan sampai penuh seperti ini Jadi kita masukkan dulu Madunya ke dalam plastik gula yang baru ya teman-teman Biar kalau di jalan ada pecah Atau Di luar kendali ya teman-teman Pecah atau kenapa gitu Yang namanya jauh perjalanannya Pecahnya itu masih di dalam kantong plastik Seperti itu Selanjutnya Kita harus gunakan bubble wrap Agar Kalau kena benturan atau apapun itu masih aman Teman-teman Seperti itu Diusahakan seluruh botolnya Dikelilingi bubble wrap Kalau bisa lebih tebal lagi ya teman-teman Dua lapis atau tiga lapis Karena ini cuma contoh Jadi aku gunakan satu lapis aja Ini kita gunakan plaster juga ya teman-teman Dan sediakan juga gunting Aku ikat di atasnya seperti ini Karena membentuk agar Kalau kita tahu ini atasnya seperti itu Bukan bawahnya Nah kalau teman-teman punya kotak Atau kotak yang sudah brand sendiri Itu bagus lagi Karena ini gak ada Gak ada brand ya teman-teman Masih bisnis baru ya teman-teman Jadi Jadi gak ada kotak Jadi aku pakai kardus Kardus biasa aja Seperti kardus mie Atau kardus aqua Atau kardus minuman Seperti itu ya teman-teman Ini aku gunakan untuk atas bawahnya nanti Jadi kita ukur dulu Seukuran botol Lalu kita gulung Gulungnya dibalik ya teman-teman Agar tulisan-tulisan dalam kotak itu Di dalam Gak terlihat Nah seperti ini teman-teman Kita ukur Kalau bisa Dua lapis juga gak apa-apa Tapi biasanya Ditimbang Biasanya diekspedisi Jadi kita usahakan Dalam satu botol itu Gak sampai satu kilo Biar masuknya itu Satu kilo nantinya Kita prester warna Kuning Nah nanti di atasnya Kita masukkan Kardus juga Lalu kita tempel seperti ini Kita sesuaikan Kita gunting Gundar Untuk bawahnya juga Kita tutup Dan kita Plasteri Sampai semua Tertutup rapat Ya teman-teman Gak ada lagi Warna Kardusnya Plasteri seperti ini Kalau teman-teman Punya masukan Yang lebih baik Gimana Komen di kolom Komentar ya teman-teman Tapi Biasanya Kalau aku Mengirim seperti ini Alhamdulillah Sampai dengan selamat Ke Tempat tujuan Seperti itu Apalagi Kalau Pakai Ekspedisi Yang lebih cepat Seperti itu Kalau nya agak lama Takut juga Karena kan Di dalamnya Itu bergas Takutnya Cepat Pecah Seperti itu Makanya harus punya ruang Lalu kita tulis Yang atas Dimana Jadi langsung Kita tulis Seperti ini Atas Jangan Dan dibanting Kalau teman-teman Punya tempelan Yang sudah Dari Ekspedisi Juga bagus Kalau nya Aku kan Masih baru Seperti itu Jadi aku tulis Sendiri Ini contoh Aja Kalau nya Pakai kertas Juga bisa Kalau pengen Lebih Cantik Tulisannya Kalau aku Langsung Seperti ini Aja Lebih simple Dan praktis Ya teman-teman Nah Seperti ini Ini sudah selesai Tinggal kita Antar ke Ekspedisi Maaf Kalau nya Masih belum Rapi-rapi Banget Tapi ini Dijamin Aman Sampai Tujuan Asal kita Menggunakan Bubble wrap Dan Tadi botolnya Harus Yang punya Ruang Lebih dari Itu Tadi ya Teman-teman Karena itu Cuman Satu jari Ruangnya Kalau bisa Empat Empat Jari Atau Satu Tapak Tangan Ruang Dari Madu Terima Kasih Mungkin Ini Aja Untuk Hari Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Bye-bye Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Terima kasih Bye-bye Bersi Terima kasih.